Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya! Lepikai Jakarta, Anies Baswudan memenuhi panggilan Polda Metro Jaya sejak pukul 9 lewat 43 pagi hari ini. Kabit Humas dari Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengkonfirmasi bahwa Anies Baswudan beserta dengan elemen pemerintah daerah seperti Wali Kota Jakarta Pusat hingga Lurah dan Camat tengah memberikan klarifikasi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana atas keramaian yang terjadi di tengah aturan PSBB Transisi di DKI Jakarta. Yusri menjelaskan surat pemanggilan sebelumnya telah dikirimkan kepada pihak dan juga sanksi terkait saat pemimpin FPI Rizik Syihab menggelar acara maulid Nabi Muhammad dan pernikahan putrinya. Saat ini Polda Metro Jaya masih melakukan proses klarifikasi kepada para saksi hingga nantinya memutus dilakukannya gelar perkara jika kasus ini masuk dalam tindak pidana. Kedilan sekarang ini sementara dilakukan pemeriksaan klarifikasi yang pertama Bapak Gubernur sendiri DKI Jakarta sudah hadir sementara masih berlangsung kemudian ada Wali Kota Jakarta Pusat Bapak Wali Kota Jakarta Pusat juga sudah sementara ini masih berlangsung ada Kepala Biro Hukumnya juga ada kemudian juga ada Kepala KUA Tanah Abang juga ada Camat, RT, dan RW tadinya lurahnya ada tapi lurahnya reaktif saya katakan tadi juga ada Pak Kasatpol PP yang baru hadir hari ini baru datang ini rencana akan kita lakukan pemeriksaan juga ada Babin, Babin Kamtip Mas ada beberapa yang memang minta diundur besok seperti saksi nikah kemudian juga karena kita bagi tiga elemen disini ya elemen pertama adalah dari pemerintah daerahnya kemudian juga ada panitia penyelenggaranya dan juga nanti ada beberapa saksi-saksi tamu yang hadir selamat menikmati Terima kasih.